Itu jelas ada pada kami bahwa yang paling pertama menemukan gugusan Pulau Pasir itu adalah orang Indonesia. Iya, oke dengan demikian ada peluang untuk kita memperoleh hak atas Pulau Pasir. Ada peluang dan kita perlu sampaikan kepada Jakarta bahwa yang kita inginkan bahwa ketentuan-ketentuan internasional tentang CTE 200 mili laut itu harus diberlakukan secara utuh di Laut Timur. Sebelum 1997 hanya berdasarkan kepada MOU saja, MOU yang mengatur tentang Fishing Rights atau mengatur tentang lain-lain yang masuk dan keluar di Pulau Pasir. Polemik perebutan wilayah antara Indonesia dengan negara-negara tetangganya kembali terjadi. Pulau Pasir yang sempat dikira milik Indonesia ini rupanya merupakan bagian dari Australia. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Pulau Pasir yang lokasinya berdekatan dengan wilayah dari Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Timur ini rupanya memang tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Menurut Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Laurentius Amri Jinangkum, Pulau Pasir atau Ashmore Reef memang sejak dulu merupakan bagian dari wilayah Australia. Laurentius mengatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda tidak pernah memprotes klaim kepemilikan Inggris atas Pulau Pasir sejak tahun 1978. Inggris kemudian mewariskan pulau tersebut kepada Australia dan resmi ditempatkan di bawah otoritas Australia pada tahun 1942. Hal ini kemudian menjadikan Pulau Pasir tidak pernah termasuk ke dalam bagian dari wilayah Indonesia bahkan setelah Indonesia merdeka. Dilansir dari Asumsi.co, polemik ini dimulai dari masyarakat adat Laut Timur, yang mengancam akan melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Masyarakat adat dari Laut Timur ini membuat ancaman tersebut, lantaran sikap acu tak acu dari pihak Australia terkait desakan dari masyarakat adat Laut Timur kepada Australia, untuk keluar dari gugusan Pulau Pasir. Di sisi lain, Amerika Serikat dikenal sebagai salah satu negeri adidaya, yang tentu banyak kepentingan sewaktu-waktu menyerang bahkan menguasai Indonesia. Jika sewaktu-waktu Amerika Serikat menyerang Indonesia, diprediksi ada beberapa negara yang siap membantu NKRI. Lantas negara mana saja yang siap membantu tanah air, simak ulasannya berikut ini. Dilansir dari laman resmi Sonora.id, inilah delapan negara yang siap membantu Indonesia jika diserang Amerika Serikat. Pertama ada Rusia. Rusia merupakan negara yang siap membantu Indonesia jika diserang oleh Amerika. Hal ini karena Rusia merupakan sahabat dari Indonesia. Hubungan diplomatik antar kedua negara tersebut sudah terjalin sejak zaman Presiden Soekarno. Selain itu, sudah bukan jadi rahasia umum, jika Amerika Serikat merupakan musuh Rusia dalam hal politik dan militer. Kedua, ada China. Sama halnya dengan Rusia, apabila Indonesia diserang Amerika, China menjadi negara yang akan membantu Indonesia. Selain China adalah sahabat Indonesia, China diketahui musuh bagi Amerika Serikat. Karena kekuatan ekonomi China telah menyaingi negerinya Paman Sam tersebut. Inilah yang membuat Amerika merasa terusik. 3. Korea Utara Korea Utara boleh saja menjadi musuh banyak negara, namun Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif, bukan salah satu pihak yang anti-korut. Sebagai sekutu China sekaligus musuh utama Amerika Serikat, Korea Utara besar kemungkinan membantu Indonesia jika negeri adidaya tersebut menyerang Indonesia. 4. Turki Sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, Turki sebagai negara yang diprediksi akan membantu Indonesia apabila terjadi serangan oleh Amerika. Tak hanya itu, kedua negara ini juga memiliki hubungan diplomatik yang baik. Selain itu, pemerintah Turki kerap berseberangan dengan pandangan politik pimpinan Amerika Serikat. Saat ini saya dengan Presiden Erdogan Turki dan beliau ingin memberikan pesan kepada kita semuanya. Silahkan Presiden. Selamat menikmati. Selamat menikmati. 5. Mesir Alasan Mesir membantu Indonesia apabila diserang oleh Amerika yaitu kultur hingga political interest. Hubungan diplomatik antar kedua negara ini juga cukup baik, ditambah dengan faktor banyaknya penduduk muslim Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi di Mesir. 6. Jepang Meski dulunya Jepang menjajah Indonesia, namun sejarah juga mencatat bahwa Jepang hancur saat Perang Dunia Kedua usai di bom atom oleh Amerika Serikat. Terlebih hubungan bilateral Indonesia dan Jepang makin kesini justru sangat akrab dan hangat. Maka bisa saja jika Jepang memihak Indonesia apabila diserang Amerika Serikat. 7. Thailand Jika Amerika Serikat menyerang Indonesia, ada beberapa alasan yang mendorong Thailand untuk turun membantu. Salah satu yang terbesar adalah tentu adanya ikatan persaudaraan sebagai sesama negara Asia Tenggara. Selain itu, kedua negara ini memiliki hubungan diplomatik yang baik. Dan yang terakhir adalah Sudan. Negara yang terletak di Afrika Utara ini bisa dibilang sangat menghargai Indonesia, bahkan punya utang budi terhadap negara kita. Hal itu disebabkan oleh aksi heroik TNI yang membantu menjaga perdamaian di Sudan pada misi yang berlangsung di tahun 2014 sampai tahun 2015 lalu. Nah itulah 8 negara yang siap membantu Indonesia jika terjadi konflik besar di negeri ini, menurut Sonora.id Gimana menurut kalian? Silahkan berikan komentarnya. Terima kasih telah menonton!